Oke, langsung aja persiapannya nih, Pak, untuk posting sendiri nih di konsertnya. Persiapannya latihan intense di KPJ Bulungan bareng Pahom. Gue gak bisa ngeremehin L karena postur dia jauh lebih gede dari gue dan lebih tinggi. Reach-nya udah jelas menang dia, jadi gue latihan power sih buat knock-outing dia. Apa sih alasan lu datangin L sendiri apa nih? Pertama karena dibilang ngelawan orang-orang yang badannya kecil doang. Jadi akhirnya pas ditanya di Twitter, ngelawan siapa next, lawan L deh yang badannya gede. Dan dia juga gak pernah kalah kan tim juga. Jadi asik lah tantangan ini. Pertandingan yang bakal menarik. Ini kan bisa dikatakan lu kan memang mempersiapkan waktu untuk latihan-latihan untuk bulan depan. Seperti apa sih gitu kan? Mungkin konsumsi apakah, atau mungkin kesehatan dirimu, stamina-nya seperti apakah harus gimana? Yang paling penting protein sama istirahat sih. Dan suplemen gak ada yang selesai. Dari makanan aja sih yang paling penting. Tapi bisa dikatakan lu panas gak sih ketika, ih akhirnya gue sama L nih bakalan tanding? Panas sih, panas karena di ledekin aja sih. Kirain bakal fun match gitu. Kayak gini, yaudah deh. Tapi respon lu, respon lu dari yang official. Berarti sebelum lu udah suka boksing atau gimana sih? Sebelumnya cuma kayak tanding ketemuan pengen ribut sama orang, akhirnya katanya di ring gitu doang sih. Tapi seperti apa sih ketika lu ditantangin sama L, tadi juga kan L bilang ya minimal berdarah lah. Gimana? Membuat lu berdarah nih gak? Kalau gue berdarah, kayaknya gue bakal lebih semangat sih nanti kita sendiri. Kalau dia ngelawan gue setengah-setengah, gue pikirnya juga males. Ya makin semangat lah. Kalau dia kuat, gue harus lebih kuat. Tapi bisa dikatakan kayak semacam ini kan lu nantangin dia juga gitu. Dapat hadiah juga gitu. Ketertarikan lu sama hadiah atau memang pure, gue gentle nih gue, Bi? Pure. Kayaknya gue junkie adrenalin. Adrenalin junkie. Gue lebih excited sama tandingnya aja sih. Ya press koning ini gue malah nervous nih. Nilai kelebihan L dan kekurangan L yang lu lihat apa sih? Kelebihan dia kayak yang gue bilang tadi, rage, postur badan. Kalau kekurangan mungkin, kalau yang gue lihat lembek aja sih badannya. Kelaman ini enak aja kayaknya. Berarti lu lebih punya power lebih dari ketimbang L secara? Gue pede di power gue sih. Udah mulai sparring mungkin yang tinggi badannya sangat kayak L? Belom, belum. Minggu depan udah baru mulai. Kira-kira berapa persen nih? Nah lu mengalahkan untuk L secara 51 persen. Targetnya sendiri bikin kau atau gimana? Target kau. Akanmu akan dibuat apa nih? Bedara atau gimana mungkin? Tidur. Udah berapa bulan sih latihan sendiri matangnya itu udah berapa? Sekarang baru sebulan. Terima kasih ya. Oke. Thanks. Bye.